Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat tani di seluruh tanah air Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya sahabat tani Indonesia Ini adalah tayangan perdana saya Di sini saya ingin berbagi pengalaman saja Sharing pengalaman yaitu seputar dunia atau budidaya perikanan Kebetulan saya pernah mencoba di area rawa yang tidak begitu luas sebenarnya di sini Hanya kurang lebih sekitar 1,4 hektare Nah kemudian area rawa ini kami jadikan seperti area sawah Kita bentuk petak-petak sawah Di sini kemudian sambil juga kita membuat kolam tanah yang sederhana Nah di situ kita mencoba untuk budidaya dari ikan emas, ikan patin, ikan nila Kemudian juga ikan lokal, ikan betok atau papuyu Kemudian ikan gabus atau ikan haruan Di bagian pertama video saya ini Akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan budidaya ikan betok Sebagai jawaban dari pertanyaan Mengapa harus budidaya ikan betok Ada pun kelebihan budidaya ikan betok itu diantaranya adalah Yang pertama, dia mempunyai toleransi terhadap lingkungan yang sangat tinggi Artinya tidak terlalu mensyaratkan pH air yang terlalu ideal Bahkan di kondisi-kondisi ekstrim sekalipun pH di bawah 6 sekalipun Ikan ini masih dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik Kemudian yang kedua Kelebihan dari ikan betok ini adalah tahan akan kekeringan dan kekurangan oksigen Tahan kekeringan di sini Ya, walaupun kondisi air itu sangat berkurang di kolam itu Kemudian Surupai Maksud saya adalah suple oksigen yang kurang Ikan ini masih mampu bertahan untuk hidup Kemudian kelebihan yang lain dari Ikan betok ini adalah Dia termasuk jenis ikan yang tahan penyakit Ketika mungkin jenis-jenis ikan lain Tidak begitu tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu Maka ikan ini termasuk tahan penyakit-penyakit ikan Kemudian kelebihan yang lain yaitu Padat tebar ikan ini cukup tinggi Yang itu memungkinkan secara ekonomis Ini sangat menguntungkan Karena dalam 1 meter persegi Bisa diisi ikan antara 30 sampai 50 ekor Kemudian kelebihan yang lain Yang berkaitan dengan cita rasa Pada umumnya Orang berpendapat bahwa rasa daging dari ikan ini Gurih dan lezat Kemudian Ada 2 poin Kelebihan Ikan betok ini Yang saya rasa Sangat penting Ikan betok ini Sangat irit terhadap pakan Baik sebagai perbandingan Kalau ikan-ikan jenis lain Dia menghasilkan Maaf Dia menghabiskan mungkin hampir 60% modal Untuk pakan Tapi kalau ikan ini Kita Mengeluarkan pakan Dari modal itu 25 sampai 30% modal kita Cukup untuk Pakan Dari ikan betok ini Kemudian Ya ini kelebihan Yang terakhir Yaitu Nilai jual Dari ikan ini yang Sangat tinggi Kita pernah mengecek di Pasar Harga pasar itu Jadi dalam 1 kilo Isinya 10 sampai 15 ekor Itu harganya Pernah mencapai 120 ribu Jadi seperti Jadi seperti Harga Daging Baik sahabat Tani Indonesia Di bagian pertama Dari video saya Barangkali ini Kemudian Insya Allah Di bagian Sesi-sesi selanjutnya Kita akan Lebih jauh Mengenal Mengenal budidaya Ikan betok ini Apa sih kelebihan Budidaya Ikan betok ini Dengan sistem Minapadi Yang barangkali Masih jarang Dilakukan Oleh Petani-petani kita Atau para Pembudaya Kita di Indonesia Kemudian Bagaimana Syarat-syarat Dan cara Menolak Lahannya Bagaimana Cara Pemeliharaan Pembesaran Atau Pemanenannya Kemudian Bagaimana Analisa Usaha Dari Budidaya Ikan ini Sendiri Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Untuk Terus Mendukung Channel Ini Keep Spirit And Success Salam Tani Indonesia Terima kasih